Layaknya pencoblosan sebenarnya para penerima manfaat Tuna Netra di Balai Besar Penganti, Temanggung, diajarkan cara melakukan pencoblosan. Dalam simulasi ini setiap tahapan dalam pencoblosan dilakukan seperti layaknya pencoblosan sebenarnya. Para penyandang Tuna Netra didampingi oleh seorang pendamping yang akan memberi petunjuk agar saat pencoblos tidak salah. Sedangkan untuk pencoblosan suara-suara mereka diberikan template Braille. Karena banyaknya surat suara yang ada lima lembar, tak sedikit penyandang Tuna Netra mengalami kesulitan karena jumlah calon legislatif dan DPD sangat banyak. Namun dengan adanya simulasi, penyandang Tuna Netra dapat terbantu. Kalau yang sulit apa? Untuk pasangan DPD-nya itu yang sulit banyak itu. Terus caranya gimana? Jadi gimana? Ya, caranya kita mencari nama-namanya. Pakai huruf apa mas? Pakai huruf itu. Untuk pemilu serentak 2019 mendatang, pemilih Tuna Netra akan diberikan alat bantu template dengan huruf rele untuk surat suara pilpres dan DPD. Namun untuk surat suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Blora tidak ada alat bantu. Di balai besar penganti ada 68 penyandang Tuna Netra yang mempunyai hak pilih. Sebanyak 32 penyandang diantaranya melakukan pemilihan di TPS terdekat, sementara sisanya akan mencoblos di tempat tinggal domisili sesuai KTP. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.